ya kalian tahu ya apa yang terjadi aku tuh kalau misalnya lagi kismin ya itu tetap rambut harus on dan saya ngutang di sini dan kita tau-tau di sini ya kan silahkan sebutkan apa aja mbak sebelah jetong please tolong ikuti rinci aja ya semuanya ini ada tuh sebelah jetong guys lemes aku ini aku belum tidur sih hari ini kalian kan suka kepo sama kegiatan aku sehari-hari karena hari ini aku mau ngapain kalian ikutin aja oke yuk jump guys ini aku udah ada di salah satu sungai dan keadaan sungai sekarang kalian bisa lihat seadanya kayak gini ya kan oh my god ini bakal aku lakuin ini awal tahun cuman sebenarnya aku bukan awal tahun doang sih maksudnya ngelakuin kayak gini dan sebelumnya dan aku pikir juga ya sebelumnya tuh aku aduh aku nggak mau gitu pas melakukan hal ini tuh aku kontenin cuman maksudnya biar siapa tahu gitu setelah para pemiris IMC channel mau ngikutin apa yang aku lakukan gitu kan aku mau apa ngelepas dengan lelek nah kenapa aku mau ngelepaskan lele ke sungai yang seperti ini karena kalian tahu kan maksudnya tuh di pinggir sungai ini kan sungai panjang banget kan maksudnya tahu kan yang tinggal di pinggiran sungai kayak gitu-gitu orang-orang yang nggak punya gitu orang-orang yang susah makan kalian tahu mereka tuh cari makan dari sini gitu nah dan ikan lele itu dia kuat gitu hidup jadi perairan yang seperti ini gitu nah dan aku udah beli lele nya dan aku juga beli burung nanti aku jelasin satu-satu lah ya gitu nah jadi eh selain apa selain Jakarta kayak gitu-gitu eh ini tuh bisa apa si lele ini tuh bisa beranak-beranak pinak gitu terus bisa apa maksudnya tuh ya makin berkembang biak di sini ya kalau kalian yang percaya gitu ya maksudnya tuh pahalanya juga terus mengalir gitu dan kalau misalnya kalian pengen ngefek ke rejeki juga bisa kayak gitu-gitu makanya tuh eh apa untuk usaha aku kedepannya gitu kan kerejekian kan maksudnya tuh biar ngalir terus kayak gitu-gitu nah kalian lihat prosesnya kayak gimana ya aku udah beli lele yang agak-agak besar waktu itu kan bibitnya yang kecil-kecil nah bibitnya yang sebesar-besar gini kan tuh tuh kayak gini-gini usahakan si ininya tuh si sungainya tuh yang apa yang panjang maksudnya jangan danau bibit-bibit terserah kalian sih kalau aku lebih kayaknya tuh lebih ke sungai jangan sampai hostnya ini sampah-sampah gila ya padahal ini yang anak-anaknya iya ini selamat menikmati mudah-mudahan kalian yang nonton juga ya kalau misalnya kalian mandangnya aku kamer sih terserah gitu ya cuman kalau harapan aku sendiri untuk pemirsa MC channel tuh ngikutin karena ya sama aku kerasa sih maksudnya ngefek ke kerjegiannya kayak gimana keusahaan yang kalian jalani kayak gimana gitu seperti itu karena orang-orang yang maksudnya yang yang tadi aku bilang mereka tuh cari makannya dari sini cari makan dari sini ada juga yang mereka nih yang jual-jual ini juga mereka cari rejekinya dari sini dan kantip belum peta itu beda suara ambulan bilang kantip ambulan bukan kantip kan maaf ya guys udah lama gak dikejar kantip aku ambulan beda suaranya lo kantip gimana suaranya beda lah lo kantip oke tampaknya jangan buang deh ke sini nah aku juga udah beli burung ya kan nah Kalian juga kan maksudnya tuh Biar dibebaskan Dari misalnya kalian punya masalah Dibebaskan dari masalah Terus dibebaskan Dari masalah kehidupan Ya kan maksudnya tuh kayak Kekurangan Terus masalah finansial Masalah percintaan Apalah masalah hidup kalian Dan kalian juga bisa Menyebutkan keinginan Kalian gitu Misalnya kayak mudah-mudahan Di 2022 ini Dan kedepannya itu Job manggung saya banyak Makanya kalian yang punya acara Kayak apa acara ulang tahun Pernikahan atau apapun itu bisa undang Miss Catherine untuk MC Atau Nyanyi Pantak personnya ada di Bawah layar ini Yang bisa kalian lihat Sepertinya dia ngikat tuh Mas Ngerobek aja Mas Entah kertas Robek Kenapa Robek aja Ntar aku berdoa dulu ya Mas Sampai selamat menikmati 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 yang pengen punya tante nahestre selamat menikmati Pembulan sekali, bukan? Misalnya salah kita ngambuh, kan? Kau salah, kata itu! Gini, suekannya! Eh, apa-apa? Apa yang dijual ya? Dijual sama dia! Apa yang dijual, oke? Oke, aku ngejual istri orang depan suaminya Gak istek! Apa? Jangan, baru lunas lagi Baru lunas, kan tutup buku Belum dapet transperan lagi Cus transperan, masih aktif, kan? Masih aktif Baru akhirnya Tina Youtube, Tina Manggung, lu parah nih tuwe Ke Bunga Gadun, eh? Kamu cerai? Single sekarang saya, lagi memilih Cus daftar Atau ada sebuahnya? Kayaknya aku yang jual, kalau... Kayaknya lebih laku deh Kayaknya aku gayet aja deh suaminya Ya, kalau bisa Nanti aku di rumah Oh, Bali kali... Kan Bali Oh, Bali Oh, Bali dong Kenapa? Kasi siswa ikutnya di Bali? Gak pernah lihat Cuman aku ngikutin kamu Bisa rumahin yang sama istri Isra Nanti kamu suruh rumah lagi sama aku Nyawan bareng gitu Hah? Hah? Ya, Keegup, kamu tahu Merencanakan untuk mendepak istri pertama Oh... 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 Oke, guys ya Udah dulu mau balik, kita meneru filmnya Pokoknya dari tadi kalian yang udah mantengin video aku Terima kasih banyak Ya, syukur neng banget guysnya Oh, jangan disorot anda Ya, thank you so much yang dari tadi kalian udah nontonin Semoga video ini kalau misalnya Sisi positifnya kalian bisa mengikuti Sisi negatifnya buang ke mantan guys ya Thank you so much dari tadi kalian udah mantengin Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke temen-temen kalian Sugar Debbie, Sugar Mami Musuh-musuh kalian Mantan-mantan kalian yang belum pada bisa move on ya kan I love you dari aku, Miss Katrin Dan Tante-Tante Mary Lagi kita nakat lagi yang takat Muzika Muzika